Kuliah kerja nyata atau yang sering disingkat KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para mahasiswa dalam tempat dan waktu tertentu. Untuk mengikuti program KKN, para mahasiswa harus telah melulusi 114 SKS selama masa perkuliahan. Pada Kamis pagi tanggal 28 Desember 2023, dilakukan pemberangkatan mahasiswa KKN ke tempat di mana mereka akan mengabdi, seperti di daerah Goa, Takalar, Sinjai, dan lain-lain. Pemberangkatan KKN terlihat sangat ramai dipenuhi dengan para mahasiswa yang mengenakan rompi KKN-nya. Selain itu, ada banyak juga keluarga dan kerabat dari mahasiswa KKN yang turut mengantar. Pemberangkatan mahasiswa KKN menggunakan bus, namun ada juga mahasiswa yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pemberangkatan dimulai dari jam 6 pagi hingga selesai. Kalau saya terletak di posko Desa Erelembang di Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa. Untuk persiapan KKN-nya, sebenarnya kami sudah mengadakan diskusi tadi malam, sudah disetel semuanya, sudah siap, dan semoga bisa diterapkan nanti. Harapannya, semoga kami menjadi lebih baik dan lebih bisa berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, terutama dalam problem solving, dan juga semoga hubungan antara kami itu tidak akan merenggang. Diharapkan para mahasiswa yang mengikuti KKN dapat menerapkan ilmu yang telah ditimbahnya selama belajar di universitas, untuk berbuat dan mengabdi dengan baik kepada masyarakat di tempat di mana mereka bertugas. Terima kasih. Terima kasih.